Bisa jadi Anda pernah mendengar kisah ini. Namun izinkan saya kembali menyampaikannya pada Anda. Seorang dosen bercerita di depan mahasiswanya. Dosen memulai cerita dulu kata beliau. Ada sepasang suami istri tergesa-gesa berlari menuju helikopter yang ada di puncak gedung hotel. Untuk menyelamatkan diri pada saat kebakaran. Namun, sesampai di atas mereka menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang yang tersisa. Dengan segera, sang suami melompat mendahuli istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sementara, sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meniriakkan kalimat sebelum helikopter menjauh. Abis itu semakin membesar dan menghanguskan semuanya, termasuk sang istri. Kemudian, sang dosen bertanya pada mahasiswanya. Menurut kalian, apa kalimat yang diucapkan istrinya sambil berteriak saat sang suami meninggalkannya? Para mahasiswa menjawab, ada yang bilang, kamu jahat, aku benci kamu. Ada mahasiswa yang bilang, kamu egois, gak tahu malu dan sebagainya. Kelas menjadi heboh. Kemudian, ada seorang mahasiswi berdiri, sering mengangkat tangannya, kemudian dia menjawab. Dan jawabannya beda dari teman-temannya. Kata mahasiswi, menjawab, pak, saya yakin. Sang ibu berteriak, tolong jaga anak kita baik-baik, ujar sang mahasiswi. Dan dosen berkata, jawabannya benar, nak. Sang dosen melanjutkan ceritanya, bahwa hotel itu benar-benar terbakar habis. Sang suami harus kembali ke kota kecilnya, dengan air mata yang terus menetes, menjemput tiga anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Dan mengasuh anak-anak mereka sendiri, dan kisah tergedi itu, ia simpan rapat-rapat tanpa pernah dibahas lagi. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak itu sudah besar. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, dan ada yang masih kuliah sambil bekerja. Suatu hari, ketika anak bungsunya bersih-bersih, ia menemukan buku harian ayahnya. Ia menemukan kenyataan, bahwa saat orang tuanya ke hotel itu, mereka sedang berobat jalan, karena sang ibu menderita penyakit kanker ganas stadium akhir. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan bertahan hidup. Dan dia menulis di buku hariannya, Betapa aku berharap untuk sang istri, untuk naik ke helikopter itu. Wahai istriku sayang, demi anak-anak, kita terpaksa dengan hati perih dan menangis, meninggalkanmu sendirian. Kemudian, sebuang subuh menceritakan perihal semuanya kepada, kakak-kakaknya. Dan mereka bertiga, menyusul sang ayah yang sedang mengajar di kampus mereka. Mereka bersujud di kaki sang ayah, bergantian memeluk sang ayah dengan sepenuh cinta, dan mengucapkan terima kasih yang tulus, sambil berdera air mata. Ayah, terima kasih atas perjuangan ayah membesarkan kami. Di tengah beban mental yang begitu berat, ayah tanggung. Mendengar sang dosen yang mengakhiri ceritanya, dengan suara serak dan tertahan. Seluruh mahasiswanya terdiam, pening, mendisu. Dosen itu kemudian berkata, siapakah sang ayah itu? Apakah kalian tahu siapa dia? Sang ayah dalam cerita tadi adalah orang yang sedang berdiri di hadapan anda semuanya hari ini. Mendengar itu, mahasiswanya berhamburan, memeluk sang dosen sambil berlindang air mata. Kawan-kawan, dalam hidup jangan melihat sebuah peristiwa dari sisi luarnya saja. Kemudian kita langsung menghakimi. Jangan. Mereka yang sering membayar untuk orang lain, bukan berarti ia kaya, tapi bisa jadi karena ia lebih menghargai hubungan baik ketimbang uang. Orang yang mengulurkan tangannya untuk menolong anda, bukan karena ia berhutang budi, tapi meyakini siapapun yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan. Terima kasih.